Musim kemarau yang melanda saat ini membuat para petani di Rawa Maju kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin sulit mendapatkan pasokan air untuk tanaman di kebunnya dan berdampak kekeringan serta matinya tanaman. Musim kemarau yang melanda saat ini membuat para petani di Rawa Maju kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin sulit mendapatkan pasokan air untuk tanaman berkebunnya. dan berdampak kekeringan serta matinya tanaman. Para petani di Rawa Maju kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin mengeluhkan kesulitan air untuk menyiram tanaman di kebunnya. Para petani mengirit air untuk mempertahankan tanaman agar tidak mati atau kekeringan. Di musim kemarau ini air pun didapat dari sumur atau kolam galian untuk berbagi ke sesama petani, khususnya petani tomat yang mengeluhkan akan pasokan air karena untuk menyirami tanaman berkebunnya terpaksa menghemat air agar kebutuhan air untuk tanaman tercukupi. Wahadi, salah satu petani tomat mengaku dampak dari kemarau menyebabkan sulitnya mendapatkan air untuk menyiram tanaman, akibatnya tanah mengering, berbuah tidak normal, serta menjadi tanaman mati. Ijin Pak D, untuk saat ini kan lagi musim kemarau nih, untuk Pak D sendiri apakah ada kendala tentang air bersih untuk penyiraman tanaman, Pak D? Ya, memang ditentu itu untuk perubangan air, sedangkan nyiram pakai tanki, tanki semprotan, jadi irit lah untuk bertahan hidup tanaman. Air itu, air itu sendiri didapat dari mana, Pak D? Dari bebagi, bebagi di sumur, tidak di kolam. Aronnya ini, ya pasti positif itu, dua hari sekali, sehari sekali, kadang ngedur, dua hari terus, gitu. Ada dampak, Pak D, kalau misalkan tidak disiram? Ya, positif lah, dampaknya ya itu terus akhirnya mati, layuan, kekurangan air tanaman. Suryadi, Palk TV Suryadi, Palk TV Suryadi, Palk TV Suryadi, Palk TV